Pada hari ini, judul yang ditentukan oleh panitia bahwa makin banyak beresikmakan makin banyak rejeki. Jadi, memang hidup kita ini kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Semua orang yang duduk di sini maupun di tempat lain ingin hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang tidak mau berbahagia. Namun kebahagiaan itu tidak akan datang begitu saja. Kita harus menciptakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Pertanyaan Fante, mau tanya Anda sekalian bahwa siapakah yang ditakdirkan untuk hidup kita? Siapakah siapa yang ditakdirkan untuk hidup kita? Dalam agama Buddha, kita ditakdirkan oleh perbuatan kita sendiri. Tidak terkantung dengan Brahmana, Dewa, atau orang lain. Ditakdirkan oleh Hukum Kammah. Maka Hukum Kammah, masa sekarang yang kita menerima kenyataan. Bagaimana kondisinya kita harus menerima dengan lapang dada. Bahwa, oh aku ini hidup aku terkantung dengan karamah atau perbuatan masa lampau. Masa lalu dicampurkan dengan perbuatan atau karamah masa sekarang. Maka, pemikiran demikian akan membuat kita hidup tidak terkantung dengan Dewa. Tidak terkantung dengan Brahmana. Atau Dewa di langit, di laut, di pohon, di tanah, di mana-mana. Yang kita sering memohon bantuan dari mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini ditentukan oleh Sang Buddha. Yang ingin kita harus bisa bangun diri sendiri. Jangan menunggu orang lain. Jangan menunggu akan dibantu oleh nasib. Nasib semuanya terkantung dengan apa yang kita lakukan. Maka, kita harus berubah pemikiran. Kalau pikiran kita berubah, hidup kita juga ikut berubah. Menggantikan atau mengubahkan pikiran. Hidup kita akan berubah. Maka, dari sekarang, kita harus berubah. Hidup kita menjadi lebih baik. Kita harus mengatasi masalah, semua masalah. Dalam hidup ini, banyak yang kita harus diatasi. Maka, kita harus bisa menyelesaikan masalah hidup kita oleh kita sendiri. Jangan menunggu orang lain. Ada cerita sedikit bahwa pada suatu hari di sebuah hutan. Di hutan itu ada sebuah sungai agak besar. Seperti sungai, kalau di Sumatera, sungai Batang itu ya. Ada sebuah sungai. Ada seorang lelaki mau menyeberang sungai. Dia datang untuk menunggu perahu yang akan lewat di sungai itu. Dia datang di pinggir sungai. Tidak lama ada seorang teman datang lagi. Dia mau menyeberang sungai juga. Maka, dia tanya orang yang baru datang. Pak, mau ikut menyeberang sungai di sana juga? Ya, saya mau menyeberang ke sana. Jadi, orang pertama dapat teman satu lagi. Tidak lama ada seorang pertapa datang lagi. Oh, Pante datang mau menyeberang sungai. Pante, apakah mau menyeberang sungai? Mau. Oh, kalau begitu kita tunggu lagi. Tunggu sebentar. Kiranya tidak lama akan ada perahu datang. Kita akan mendapat kesempatan menyeberang sungai. Ternyata menunggu sungai, menunggu perahu. Waktu yang terlewat, sungai mengalir. Dari pagi sampai siang. Dari siang sampai lewat siang. Penumpang yang menunggu dengan tanpa tujuan itu menanyakan. Apakah kita harus kembali saja karena sudah lama tidak ada perahu yang lewat. Orang pertama menyampaikan perasaannya sama kawan. Yang kedua. Ya, orang kedua bilang, ya kita tunggu sebentar lagi. Saya masih ada harapan akan ada perahu datang. Lalu suhu bagaimana Pante yang ikut mau menyeberang. Oh, baik para umat. Kita tunggu lagi saja. Tunggu, tunggu. Sampai waktu lewat siang. Ternyata perahu tidak datang. Yang datang hanya kayu yang terapung di atas sungai, atas air datang. Ya, satu batang, dua batang lewat. Orang pertama bilang, oh Pak, kalau begitu para umat tidak datang. Lebih baik yang datang hanya sebatang kayu. Ada yang besar, ada yang kecil. Lebih baik kita simet dulu bagaimana. Baik. Akhirnya orang pertama angkat, menarik kayu yang terapung melalui sungai ke atas tanah. Satu bersatu, lama-kelamaan berapa jam, banyak batangnya. Akhirnya taruh di atas tanah, di pinggir sungai. Sampai sore. Ya, bagaimana suhu, ade, yang kita tunggu sudah setengah hari, perahu tidak datang. Apakah kita harus tunggu? Ya, suhu bilang, waktu yang terlewat itu sangat sayang. Maka kita jangan menunggu sesuatu yang tidak ada tujuan. Kita harus membuat sesuatu, supaya kita bisa menyeberang. Mari kita bersama-sama pergi ke bagian belakang tempat kita ini. Banyak bambu. Kita bikin rakit. Tidak usah tunggu perahu. Mereka bersepakat masuk ke hutan. Potong kayu, bikin rakit. Sampai bisa menyeberang sungai. Maka ini ceritai, Bapak Ibu sekalian. Barangkali, hidup kita ini tidak perlu menunggu. Akan dibantu oleh sesuatu yang kita mengharapkan. Barangkali, tunggu lama. Barangkali, tidak ada kepastian. Tetapi, walaupun tidak ada perahu datang. Orang bijaksana masih dapat kayu. Kayu dari sungai itu. Tentang kayu ini di sebuah sungai di Thailand. Antara Thailand dan Laos. Ada sebuah sungai namanya Sungai Mekong. Sungai Mekong dari China sampai Laos, Myanmar, Thailand, Kambucha ke laut. Barangkali, seringkali ada kayu yang terabung di atas sungai. Ada seorang-orang Thailand yang rumahnya di pinggir sungai Mekong. Dia melihat, oh, batang kayu datang banyak sekali. Akhirnya dia ambil perahu. Bawa perahu turun ke sungai. Dia ambil kayu. Pakai tali dan pakai paku, palu. Lalu, kalau ketemu dengan kayu, batang besar, panjang. Dia kasih paku dan dipatokkan dengan palu. Tarik ke tipik-tipiknya. Satu hari dapat banyak. Dapat banyak kayu. Lalu dia tarik ke atas tanah. Bisa bikin papan, bisa dijual, bisa dibikin kayu bakar. Sekarang menjadi usaha. Karena orang yang bijaksana menganggap bahwa itu menjadi manfaat. Apa yang bermanfaat kita bisa pikirkan. Maka, tentang cerita ini juga. Kita tidak usah tunggu menunggu. Bahwa siapa yang akan menunggu kita. Kita harus melakukan kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan itu, Bapak-Ibu sekalian. Biasanya kita doa, membacakan parita-parita. Parita itu sangat baik. Karena parita yang kita bacakan itu, aratnya untuk memuja, memuji kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sang Hak. dan juga sebagai acaran yang memberikan keterangan kepada hidup kita. Maka, makin banyak baca parita, makin membuat pikiran kita lebih tenang lagi. Maka, Bapak-Ibu sekalian datang ke wihara untuk menenangkan batin, membacakan parita. Itu sangat baik. Di sebuah wihara di Thailand, banyak pikiran yang tingkat di Provinsi Lui. Di situ, ketua wihara suka baca parita. Parita-parita di buku parita suci ini dibacakan hampir semuanya. Paling sedikit, kalau tidak, banyak waktu kan. Empat jam. Empat jam per hari. Setiap malam. Ternyata, di wihara itu sangat disukai sama murid dari Luan Keri. Di wihara itu di Provinsi Lui. Lewat dari Udon Tani ke bagian utara. Murid yang dari Eropa, dari Bule itu, delapan orang. Mereka baca semua dalam bahasa palinya dan aratinya. Itu membuat mereka sangat senang untuk menghilangkan ngantuk dan juga mendapatkan aratinya dari isi dalam parita-parita suci-nya. Maka, Bapak-Ibu sekalian, parita yang kita bacakan itu sangat bermanfaat bagi kita untuk mengkurangi masalah dan problem hidup kita. Beberapa orang yang hidup susah, hidup banyak problem, jangan lupa ajalan Sang Buddha untuk baca parita. Parita yang kita perlu dihafal, apalagi kata-kata mutiara yang perlu kita dihafal, perlu menghafal. Itu dari buku Dhammapada. Dhammapada itu sangat penting bukunya. Pantai datang ke Indonesia pertama mulai dari tahun 1991. Tahun 1991, lalu pikir bagaimana kalau seandainya diminta cerama di Indonesia, bagaimana bisa bicara. Pantai mulai menghafal dari buku Dhammapada. Tahu enggak, Dhammapada itu ayat atau wakga pertama itu mulai dari mana, Bu? kata yang harus dihafal dari buku Dhammapada, jama'kah wakga itu. Jama'kah wakga. Dalam bahasa Pali dan Indonesia. Dalam bahasa Palinya, maknu pupabangga, maknu pabangga, maknu seta maknu maya. Mena'kah kepadutena, bahasa tiwa, ka'roh tiwa, taktu nangduk hamanbeti, cakang wa, waratupadang. Itu bahasa Palinya. Bahasa Indonesianya, pikiran adalah pelompor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat Maka penderitaan akan mengikutinya Bakaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya Itu kata Sang Buddha Ada perupamaan juga, sangat bagus Maka kita harus menghafal dalam bahasa Pali dan aratinya dalam bahasa Indonesia juga Itu bagian yang tidak baiknya, bagian jahat Tetapi kalau bagian yang baik, ada cantumkan nama bahasa Indonesia Pikiran adalah pelompor dari segala sesuatu Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murani Maka kebahagiaan akan mengikutinya Bakaikan bayang-bayang dan tidak pernah meninggalkan bendanya Nah itu perupamaan Sang Buddha Sangat bagus Maka Bapak-Ibu sekalian Kalau siapa yang belum pernah menghafal kata dari buku nama pada kata Muhtiara itu Perlu dihafal ya Perlu dihafal untuk menenangkan pikiran kita sendiri Barangkali bisa menyenyukkan pikiran kita juga Apabila kita perasaannya tidak enak Ya Sebenarnya kata lainnya Selama buah dari perbuatan jahat belum masak Maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu Tetapi apabila buah dari perbuatan jahat itu telah masak Maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan Begitu Hantai mulai menghafal dikit Demisi dikit Ya Bapak-Ibu sekalian juga perlu menghafal Lemon belum menghafal ya Pembimpin belum menghafal ya Nah itu harus mulai Ya harus mulai Bapak-Ibu juga perlu mulai Kalau mulai Bracing Atau baca peritaan Pikirannya belum tenang Perlu melakukan juga Sesuatu yang barangkali kita tidak pernah lakukan Masa sekarang ini Banyak umat bunda kita ada keluhan dalam hidupnya Bahwa Barangkali aku ini karamah buruk sangat banyak Bekerja apa saja tidak maju Seperti mereka yang maju Pengen punya rumah Punya mobil Punya uang banyak Punya suami yang baik Punya istri yang cantik Banyak pemikiran Banyak pemikiran Tetapi barangkali Pemikiran demikian Tidak tercapai Barangkali Oh aku ini Orang Semangat Bukan main Bukan orang malas Rajin Mencari nafkah Tetapi kenapa Tidak kajak Seperti mereka Kalau melihat bosnya Oh bos cepat Kaya sekali Kerja juga Enteng Aku sebagai anak buah Capek setengah mati Pagi-pagi harus keluar dari rumah Sampai di kantor kerja Kalau melihat bosnya Kerja cuma sebentar Kadang-kadang tidak datang Tapi uangnya banyak Kenapa aku Begini Berapa tahun Begini aja Lebih baik aku Ya Mau jadi bos aja Pak kita Pamit dari bosnya Pada suatu hari Pak Aku mau Mundurkan diri Kamu mau kemana Kamu tinggal disini Sudah lama Ikut aku Saya mau jadi bos Bukan usaha sendiri Saya mau punya uang banyak Oh kalau begitu Kalau kamu mau uang banyak Aku kasih Tanpa kaji kamu saja Terima kasih pak Tidak mau Saya mau jadi bos Mau jadi bos Mundurkan diri Oh Kalau gak bisa tahan Ya Gak apa-apa Saya juga gak bisa tahan Untuk kamu Begini aja Saya tambah Apa Modal sedikit Buat kamu Tambah Uang Berapa bulan Dari kajinya Sudah Keluar dari Fabriknya Sama bosnya Buka usaha sendiri Jual sayur Jual sayur Oh kadang-kadang Ruki Kadang-kadang Sedang-sedang Kebanyakan Ruki Lebih pusing Laki Jadi dulu Aku Kerja sama bos Tenang Ini harus tanggung Untung Ruki Gimana Akhirnya Makin lama Makin merosot Lambaknya Keuntungannya Akhirnya Pak Kebeli lagi Ke bosnya Saya Gimana nih Saya mau jadi bos Seperti papa Tapi Ternyata Dagang Saya Dagang Ruki Terus Gimana Wah Kamu Ya sama aja Aku juga Bos Bukan gampang Barangkali Lebih pusing Dari Kalian Ya Ada juga Seorang Umat-umat buddha Di kota Palembang dulu Dia punya Pabrik kayu Anak Buahnya Waktu itu Tahun Sembilan Pulu Lebih Belum Sampai tahun Dua ribu Dia kaya Sekali Akhirnya Ada Apa Kondisi Membuat Usahanya Merosot Akhirnya Dia bilang Pandai Kongsin Bagaimana Saya bisa Apa Menenangkan Bati Gimana Pak Saya punya Pabrik Kayu Di Palembang Anak Bos saya Lebih dari Seribu orang Biaya Setiap bulan Lebih dari 3M Sekarang Oh Sering ditangkap Sama polisi Kayu Jadi Pusing Gimana Fadde baru tahu Oh Sebenarnya Jadi bos Bukan Bahagia Tanpa Pusing Maka Bapak Ibu Sekalian Jangan Mau jadi Pusing Mau jadi Bos Anak Buat Tetapi Kalau Seandainya Barangkali Hidup Kita Ini Ada Dai Ada Turun Seberarti Bos Semuanya Tidak Ada Bos Yang Sukses Semuanya Ada Yang Catuk Ada Yang Bangun Maka Siapa Yang Mau Jadi Bos Ya Bisa Juga Supanya Bisa Cari Fadde punya Anak Asuh Anak Asuh Fadde di Wipasana Keraha Ada Puluhan Orang Di Sekolah Dharma Vidya Juga Ada Puluhan Orang Di Sekolah Nalanda Juga Ada Hampir Sepuluh Sekarang Pandai Bilang Kalian Kalau Sudah Lulus Serjana S1 Judusan Guru Kajinya Berapa Siapa Tau Kaji Guru Berapa 2 Juta Setengah Atau 3 Juta 3 Juta Paling Paling Lama 3 Juta Apa Paling Tinggi 3 Juta Pandai Bilang Kalian Coba Pikilah Jangan Mau Jadi Pakai Serakam Guru Atau Pakai Negeri Saja Coba Ada Pertimbangkan Lalu Pandai Buna Tanya Sama Orang Yang Jualan Mie Baso Mie Baso Di Depan Bunda Meta Pak Jual Mie Baso Itu Satu Hari Dapat Uang Berapa Ini Berapa Satu Mangkok Berapa 12 Libu 12 Libu Satu Hari Bisa Jawa Bapa Wah Kalau Ada Rejeki Pantai 50 Kalau Ada Lebih Ya Hampir 100 Oh 100 Mangkok Bisa Ya Rata Rata Kalau Rata Rata Berapa 50 Ya Lemon Kalau Bisa Jual 50 Mangkok Satu Mangkok 12 Libu Jadi Berapa 600 600 600 Libu Perhari Kalau Jual 50 Mangkok Ya Kalau Potong Modal Separuhnya Sisa Berapa 300 Ya 300 Kalau Jual Sebulan Dapat Uang Berapa 9 Juta Lebih Baik Jual Mee Baso Saja Daripada Jadi Kurunya Kurunya 3 Juta Oh Lebih Baik Jual Sendiri Mau Jual Jual Sendiri Hucan Mau Berhenti Juga Berhenti Tidak Ada Bos Dia Ada Rak Buah Maka Lebih Baik Menciptakan Hidup Oleh Diri Sendiri Ya Siapa Yang Mau Jual Baso Silahkan Coba Kalau Rugi Jangan Menyalahkan Pantai Sebenarnya Jual Baso Enak Juga Mau Makan Kapan Saja Tidak Usah Pergi Jauh Punya Sendiri Tapi Jangan Makan Goreng Orang Makan Goreng Banyak Itu Cepat Tua Itu Kata Orang Ilmuwan Bika Bilang Gitu Kesehatan Mereka Bilang Kalau Siapa Yang Suka Makan Koreng Itu Banyak Lemak Lemak Banyak Ini Minyak Cepat Tua Dan Tiba Tiba Seng Gak Gak Datang Maka Bapak Ibu Sekalian Hidup Hidup Tergantung Dengan Kita Sendiri Kalau Seandainya Sudah Doa Sudah Baca Barita Tapi Belum Maju Bagaimana Ini Mau Pinjem Siapa Yang Mau Kasih Kalau Pinjem Tidak Beda Tidak Seberarti Waktu kita Masih Remaca Kalau Waktu Remaca Mau Pinjem Pak Kakak Adik Masih Bisa Tidak Ada Apa Bunga Tapi Kalau Seandainya Satu Keluarga Sudah Punya Suami Sudah Punya Istri Sudah Punya Keluarga Kalau Kita Mau Pinjem Harus Hitung Bunga Juga Barangkali Mereka Tolak Dengan Tidak Enak Maka Kita Harus Pikir Baik Kalau Mau Pinjem Buang Maka Kalau Lebih Baik Jangan Pinjem Pinjem Buang Tapi Banyak Orang Yang Berhutang Beda Dengan Umat Diwi Harapannya Sikha Tidak Ada Hutang Siapa Tidak Punya Hutang Akat Tangan Satu Dua Dua Orang Tidak Punya Hutang Yang Lain Punya Semuanya Punya Hutang Semuanya Aduh Pinjem Buang Semua Jadi Pusing Setiap Bulan Harus Cari Uang Banyak Caranya Bapak Ibu Sekalian Seandainya Hidup Kita Tidak Maju Kalau Di Thailand Ada Cara Untuk Mempraktikkan Bahwa Oh Aku Ini Buka Buka Usaha Istri Satu Anak Dua Yang Tiga Mau Keluar Lagi Rukis Diap Hari Bagaimana Belakangan Atau Karama Buruk Terhadap Ayah Dan Ibu Kakek Nenek Kita Sendiri Maka Cara Ada Yang Dipraktikkan Di Thailand Itu Pada Waktu Mereka Yang Ingin Hidup 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 Supaya Hidup Lebih Baik Mereka Bilang Harus Meminta Maaf Kepada Ayah Dan Ibu Hal Ini Siapa Yang Yakin Akan Percaya Atau Tidak Percaya Terserah Tetapi Seandainya Hidup Anda Tidak Maju Banyak Kerintangan Hidup Tapi Mereka Yang Dilakukan Di Thailand Mereka Tulah Lakukan Hidup Lebih Baik Caranya Bagaimana Caranya Harus Apa Membawa Persembahan Seperti Bunga Dan Ember Dan Air Putih Yang Dimasukkan Di Ember Di Bawah Memohon Bapak Atau Ibu Saya Mau Melakukan Kebajikan Karena Pantai Yang Dibihara Bilang Kalau Nasib Buruk Tidak Maju Dalam Hidup Mereka Bilang Lebih Baik Coba Minta Maaf Kepada Bapak Dan Ibu Barangkali Saya Ada Kesalahan Yang Telah Melakukan Terhadap Bapak Dan Ibu Saya Mau Minta Mohon Maaf Atas Kesalahan Yang Saya Buna Lakukan Kata Pantai Yang Dibihara Bilang Hidup Akan Lebih Baik Apalagi Akan Membebaskan Karama Buruk Yang Pernah Perbuatnya Cara Bagaimana Cara Hari Apa Saja Yang Kita Mal Lakukan Terhadap Ayah Dan Ibu Kita Bawa Aipudi Setengah Mb Yang Sedang Bisa Diangkat Ya Namaskara Satu Kali Ke Ibu Dulu Atau Ke Bapaknya Dulu Pak Atau Ibu Saya Mau Minta Maaf Atas Kesalahan Yang Saya Lakukan Terhadap Ayah Dan Ibu Barangkali Kata-kata Yang Tidak Enak Yang Saya Pernah Bicarakan Sama Bapak Ibu Mohon Dimaafkan Atau Perbuatan Apapun Yang Tidak Baik Saya Mohon Dimaafkan Supanya Masa Depan Lebih Maju Lalu Setelah Membicarakan Tersebut Bermas Karam Di Kakinya Lalu Angkat Kakinya Masuk Ke Ember Cuci Kakinya Memohon Minta Maaf Setelah Itu Ayah Ibu Dengan Meta Cinta Kasih Terhadap Anak Dan Cucu Semuanya Kasih Bracing Ya Anakku Apabila Ada Kesalahan Apa Aku Ya Mengangkat Kesalahan Memberikan Maaf Kan Kepada Kamu Supanya Kamu Masa Depan Lebih Maju Nah Itu Ayah Ibu Yang kasih Bracing Dan Mendoakan Ternyata Hidupnya Maju Lebih Bagus Siapa Yang Pernah Bicara Yang Kurang Baik Sama Ayah Ibu Kita Harus Lakukan Lakukan Kebajikan Minta Maaf Kita Minta Maaf Sama Orang Lain Masih Bisa Telepon Maaf Ya Maaf Ya Tapi Ayah Ibu Kita Sendiri Tidak Pernah Maaf Sang Pemberi Hidup Kita Tidak Pernah Bersujud Tetapi Bersujud Di Wihara Di Tempat Mana Yang Ada Para Pikku Atau Orang Lain Bahkan Orang Yang Bukan Saudara Kita Kita Mau Bersujud Di Hadapan Mereka Tetapi Sama Ayah Ibu Kita Sendiri Tidak Mau Bersujud Itu Salah Jangan Melewatkan Arahan Tak Yang Di Rumahnya Kita Anggapnya Ayah Ibu Kakek Nenek Dianggap Bahwa Itu Sama Dengan Arahan Tak Orang Suci Kalau Orang Suci Di Rumah Di Hargai Di Hormat Pasti Kita Maju Jangan Mencari Arahan Di Hutan Di Hutan Mana Jauh Biayanya Berapa Barangkali Cari Sampai Di Thailand Berapa Banyak Besawat Yang Dibayar Tapi Rahat Di Rumah Belum Pernah Dikasih Makanan Barangkali Dicacimaki Ibu Begini Itu Celewet Cacimaki Ibunya Sedangkan Ibu Mengajar Bukan Celewet Siapa Siapa Punya Anak Anak Melawan Ibu Lewat Bapak Kasar Barangkali Ibu Tidak Adil Itu Jangan Jangan Sama Sekali Bilang Abu Ibu Ayah Tidak Adil Nanti Di Kemudian Hari Kamu Akan Mendapatkan Keadaan Yang Tidak Adil Kalau Siapa Pernah Mengatakan Demikian Harus Cepat Minta Maaf Sama Ayah Ibunya Supaya Hidup Menjadi Lebih Baik Ini Yang Dilakukan Di Thailand Siapa Yang Belum Pernah Saya Menghancurkan Mengajak Anda Lakukan Caki Mencuci Kaki Ibu Coba Kalian Waktu Menjadi Anak Bayi Itu Dimandi Dicuci Kaki Caci Muka Berapa Kali Tidak Dihitung Bahkan Berak Kencing Juga Semua Sama Ibunya Kalau Sudah Bersa Lupa Diri Lupa Diri Ayah Ibu Merawat Kita Ya Kita Semua Ini Tidur Di Rumah Dalam Perut Ibu Berapa Bulan Sembilan Bulan Ya Sembilan Bulan Sebelum Dilahirkan Jadi Munusia Seandainya Sewa Perut Satu Bulan Tiga Cuta Banyak Berapa Dua Polo Sudah Berapa Kasih Belum Ke Ibunya Kalian Tidur Dalam Perut Ibu Sembilan Bulan Satu Bulan Seadanya Ibu Apa Ada Tarif Tiga Tiga Cuta Sudah Pernah Kasih Belum Itu Belum Harus Harus Pikir Dapat Uang Banyak Ya Dari Kacinya Dari Usaha Cobalah Kembelikan Ke Ibu Ya Barangkali Ibu Nih Bapaknya Jual Barang Jual Rumah Jual Kebun Untuk Anak Sekolah Sekolah Di kota Barangkali Jual Mobil Bapaknya Sampai Harus Apa Bawa Motor Barangkali Jual Motor Lagi Untuk Anak Bisa Kuliah Habis Semuanya Setelah Habis Kuliah Pernah Pikir Nggak Untuk Kembelikan Uang Modal Untuk Aja Ibumu Ya Sesudah Kuliah Selesai Ya Gaji 5 Cuta Pernah Kembalikankah 1 Cuta Per Bulan Belum Maka Minta Tambah Lagi Ibu Kurang Tambah Lagi Itu Kita Hutang Banyak Maka Seandainya Siapa Hidup Tidak Maju Sebab Dari Perbuatan Kita Maka Pada Hari Ini Ingat Bahwa Kita Perlu Memohon Minta Maaf Kepada Ayah Dan Imu Jangan Malu Ya Hidup Akan Yang Lebih Baik Seandainya Sudah Baca Berita Sudah Doa Sana Sini Tapi Hidup Tidak Maju Coba Hidup Akan Yang Lebih Baik Akan Apa Doa Dari Ibu Luar Biasa Lebih Manjur Dari Para Piku Ngak Di Banyak Mobilnya Doa Ibu Ya Kan Ha Doa Ya Betul Nggak Doa Ibu Bukan Doa Dari Isteri Bukan Doa Ibu Warisan Papa Barangkali Itu Itu Betul Maka Kita Jangan Lupa Ayah Ibunya Setelah Itu Caranya Selain Meminta Maaf Kepada Ayah Ibu Yang Lainnya Melepaskan Binatang Ya Yang Barangkali Kita Menyusahkan Mereka Yang Ketika Menambah Apa Minjak Di Pelita Itu Setelah Itu Kita Memohon Minta Maaf Kepada Musuh Masa Lampau Hidup Kita Barangkali Lahir Di Dunia Ini Berapa Kali Kita Berbuat Sesuatu Yang Tidak Baik Maka Musuh Masa Lampau Yang Kita Tidak Pernah Ingat Pernah Melakukan Apa Sama Siapa Sama Mereka Kapan Belum Tapi Mereka Masih Mengecar Menghancurkan Hidup Kita Maka Kita Harus Melimpahkan Casa Kepada Mereka Juga Itu Hidup Kita Lebih Baik Maka Pada Siang Hari Ini Hidup Kita Bapak Ibu Sekalian Tergantungan Dengan Perbuatan Kita Masalah Banyak Hidup Masing Masing Tetapi Saya Mohon Kepada Anda Sekalian Menganggaplah Masalah Itu Seperti Sebutir Pasir Masalah Hidup Kalian Dianggap Seperti Sebutir Pasir Walaupun Banyak Tetapi Pasir Itu Butirnya Butirnya Kecil Kecil Yang Kalian Bisa Diatasi Maka Jangan Takut Masalah Otak Otak Kita Untuk Mengatasi Masalah Ya Yang penting Kita Mendoakan Untuk Masa Depan Lebih Jara Lagi Ya Seperti Tadi Pagi Bantai Yuga Sama Juni Ya Berdekat Sebenarnya Bantai Sedang Bangun Kedung Di Pedok Antewin Di Berbundur Tadi Pagi Pantai Telepon Ke Deddy Yang Jaga Disana Deddy Bangunan Kita Sisa Uang Berapa 4 Juta Pantai Uang Masih Sisa 4 Juta Pantai Mau Bangun Kedung Untuk Umat Di Berbundur Sudah Dikeluarkan Uang Dari Sana Sini Melalui Rekening Pantai Sudah Habis 500 Juta Tapi Baru Corti Yang Belum Selesai Akhirnya Pantai Merak Lelah Juga Gimana Kalau Tidak Ada Dana Harus Berhenti Ya Apa Boleh Buat Kalau Mengganggu Umat Kekasihan Ekonomi Juga Sedang Merosot Virus Corona Sedang Mau Datang Jadi Tidak Mau Cari Uang Mau Sembunyi Di rumah Saja Begitu Maka Dana Yang Empat Juta Sisa Dilekening Dedi Yang Caga Berbudur Berbudur Ya Apa Boleh Buat Untung Tadi Ada Juli Bilang Akan Usaha Dana Everyday Akan Coba Bantu Barangkali Usaha Kita Yang Mau Bangun Kedung Buat Para Tadi Kusangka Dan Umat Di Berbudur Bisa Berjalan Bisa Memperpanjang Nafasnya Kalau tidak Begitu Nanti Tukang 14 Orang Harus Berhenti Minggu Depan Maka Pandai Juga Tidak Tidak Apa Patah Semangat Pasti Jalan Selama Kita Masih Bernafas Kita Tetap Jalan Bapak Ibu Sekalian Jangan Kecil hati Semua Ada Jalan Nah Semua Ada Jalan Walaupun Jalan Itu Agak Susah Tapi Pasti Ada Jalan Semoga Doa Pada Siangan Ini Bapak Ibu Sekalian Hidup Bahagia Jangan Lupa Untuk Melakukan Kebajikan Jangan Menunggu Orang Lain Akan Membantu Kita Harus Membantu Diri Kita Sendiri Apalagi Ingat Bapak Tidak Ada Orang Lain Yang Ditakdirkan Hidup Kita Selain Kita Sendiri Jangan Tunggu Tuhan Yang Tidak Pernah Melihat Muka Tuhan Tuhan Di Rumah Ayah Ibumu Itu Merawat Dengan Baik Kalau Kita Berubah Hidup Berubah Pemikiran Hidup Kita Akan Berubah Jangan Tunggu Nasib Baik Harus Memotong Kayu Bambu Bikin Rakit Menyebrang Sungai Sungai Hidup Ini Seperti Sungai Yang Susah Kita Harus Bisa Mengatasi Sebanyak Masa Depan Kita Lebih Maju Lagi Semoga Apa Yang Disampaikan Ponte Dapat Manfaat Sedikit Masih Lebih Baik Dari Para Semoga Sang Tidak Tanah Melindungi Anda Sekalian Berbahagia Untuk Selama Lamanya Namo Budaya Semoga Semoga Aku Bahagia Semoga 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 Aku Bahagia Semoga 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 Aku Bahagia Semoga Semoga Aku Bahagia Semoga 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 Terima kasih.